hai 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 semua balik lagi di YouTube Susi kali ini aku ada di masjid alun-alun Bekasi karena aku mampir itu maghrib kita lihat dan cari tahu di sekitar alun-alun Bekasi ada makanan apa aja sih karena terakhir ke sini tuh tiga tahun lalu dan sekarang tuh sungguh berubah total alun-alun Bekasi nya yang tadinya cuma sekotak doang kulinerannya sekarang jadi ada dua tempat gitu nah ini aku ke tempat yang kedua yang belum pernah aku datengin sebelumnya dan ini kayaknya tempat baru ya baru dibuka sama alun-alun Bekasi karena dulu itu belum ada ini gitu jadi aku penasaran sama suami aku ke sini dulu tuh aku inget banget pacaran suka di alun-alun Bekasi sama suami aku tiap malam minggu gitu ya jadi inget masa lalu deh kita lihat yuk sekitaran alun-alun Bekasi jajanan apa aja sih dan ya bisa kalian lihat sendiri ya ini sekelilingnya itu penuh sama pedagang macem-macem dari yang manis sampai yang asin ya nah ini suami aku sama anak aku lagi mencoba melihat apakah ada yang unik gitu ada yang berbeda dan ada yang viral kita akan datangin ini ada Mi Brongos tuh kan dari namanya aja udah aneh gitu dan ini aku sama suami aku tuh kaget sasetannya tuh sampai panjang banget dan kata suami aku mungkin biar heboh gitu nah dan aku sangat ingin nyobain ini Nyosis Indonesia dulu tuh sempet viral banget di mana-mana apalagi di tiktok ya si Nyosis ini tuh dulu tuh antrinya sampai panjang banget dan Alhamdulillah sekarang enggak sepanjang dulu nah ini odeng-odengannya itu dari harga Rp12.000 sampai Rp15.000 yang seafood aku enggak tahu karena aku enggak ngambil nah ini jadi pas ngambil itu kita langsung bayar ke kasir udah bayar ke kasir kita langsung ke sebelahnya untuk direbusin gitu bisa direbus sama dibakar nah aku tuh pilih direbus ini kita tunggu abangnya ngerebusnya selesai nah udah beberapa menit abangnya langsung angkatin dan langsung ngasih ke kita terus kita bergeser lagi ke sebelahnya ini adalah saus-sausan nih sangat menarik banget ya lihat kalian bisa ngelihat ya ini banyak banget tuh biju wijen ada daun bawang ada bawang putih nih cabenya lihat tuh dan ini yang yang kedua mengenang masa lalu juga nasi bakar alun-alun yang sering banget aku makan tiap kesini dulu pacaran sama suami itu nih dulu itu Rp13.000 sekarang jadi Rp16.000 nasi bakarnya tapi menurut aku cukup worth it sih karena Rp16.000 itu nasi bakarnya tuh full banget jadi bakalan kenyang nah dan ini dia odeng yang aku beli nih kalian bisa ngelihat ya itu odengnya gede banget nah ini itu isinya tiga tuh melewat ke bawah ini ada topping-topingannya aku pakai kuah tom yum ini seger banget suami aku cobain kuahnya katanya tuh seger banget ada asem-asem gitu aku juga sempet kasih jeruk juga ada jeruk nipis gitu aku kasih nih suami aku cobain lagi katanya dia suka nih suami aku lagi pegang siomainya nih siomai dalamnya itu udeng harganya Rp15.000 satu tusuk tuh isi tiga jadi ngiler lagi deh kayak pengen lagi kesini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati existem lalu Hai Oh mantap 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 kan mantap mantap ades gak ya jangan enggak deh cobain dulu soalnya cabainya dipisah oh enggak enggak pedes enggak pedes enggak pedes nasi nasi ayam cobain dulu nasi kita cobain ayo salah apa salah apa salah apa kita cari apa tontonlah yang mulai mantap 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 ayam 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 ayamnya besar ya ini ada sambalnya enak ya udah habis aku makan tom yumnya lanjut makan nasi bakar dan aku pilih yang cumi karena kayaknya bosan aja gitu ya kalau rasa ayam gitu di rumah juga suka masak ayam gitu nah ini dia kita buka ya dalamnya ini tuh gede loh kalian bisa ngeliat ya tuh padat banget nasinya kalian bisa ngeliat tuh ada daun kemangi ini cuminya cumi asin ya yang dibuat ke nasi bakarnya nah ini dia sambalnya the best banget serius sambal tomatnya enak pas pokoknya di lidah aku tuh cocok gitu nih dicobain sama nasinya nih wah rasanya tuh dari dulu nggak berubah sama sekali malah menurutku ini jauh lebih enak di sambalnya kalian mesti cobain juga sih nasi bakarnya 16 ribu satu bungkus dan kenyang nah ini dia suasana malam minggu di alun-alun Bekasi makin malem makin rame gitu tapi aku udah kenyang dan mutusin untuk pulang jadi segitu dulu review alun-alun Bekasi dari aku semoga videonya bermanfaat buat kalian dan see you di next video aku berikutnya